Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Nabila Kormatus Nah di video kali ini Aku bakalan jawab pertanyaan dari kalian Ini para penonton aku Kemarin ada yang nanya Kak gimana sih caranya buat kayak yang muncul-muncul di atas Waktu kakak videonya berlangsung Nah buat kalian penasaran Stay tune terus ya Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Sebenarnya apa sih namanya itu yang muncul-muncul di atas itu Nah itu namanya adalah e-kartu Atau bisa disebut dengan e-kart Nah sebenernya apa e-kart itu? Nah biasanya kalian menjumpai putih-putih e-kart itu di beberapa video tampilannya Nah e-kart ini sangatlah penting buat youtuber pemula Karena kenapa Why gitu why se-important itu si e-kart itu Dikarenakan dia itu bisa di-click dan langsung ke play gitu Langsung ke apa videonya gitu Jadi bisa juga untuk menambah viewers kalian yang masih dikit Jadi kan lumayan banget tuh ya Oke langsung aja ke tutorialnya Kalian harus cermatin ya Cara-caranya Langkah-langkahnya ini sangatlah mudah Dan tentunya Hanya pakai hp android saja ya Jadi kalian udah bisa membuat e-kartu itu Dan gak usah rempeng-rempeng Nah pertama-tama Kalian harus buka Youtube studio beta yang ada di browser kalian Nah disini aku pakai opera mini Untuk membuka youtube studio Nah kalian pilih yang video itu Lalu terserah kalian pilih video Terserah kalian yang mau dimasukin e-kartnya Nah disini aku pilih yang ini Nah kalian bisa scroll-scroll Nah di kanan itu ada namanya kartu Nah kalian klik kartu itu Nah tampilannya seperti ini Kalian bakal menjumpai tampilan seperti ini Setelah kalian membuka kartu tadi Kalian pilih terserah kalian Di menit berapa kalian bisa menempatkan e-kartu itu Kalian bisa menempatkan seselera kalian Nah disini aku hanya mencontohkan saja Kalian bisa ngepasin sama video kalian sendiri ya Nah kalian bisa tambahin itu Video terserah itu Nah udah deh Jadi kayak gitu Udah langsung menambahkan Kalian bisa pilih beberapa tempat Untuk kalian masukkan kartunya Disini biasanya aku masukin tiga kartu gitu Tapi selebihnya kalian bisa lebihin Biasanya ada yang lima Ada yang empat Kayak gitu Jadi kalian masukin Apa Kartunya sesuai yang related Sama video kalian ya Kalian bisa tambahkan lagi Kalian juga bisa Memasukkan url link gitu Jadi kalian bisa otak-atik lagi Dan sudah jadi Nah sekarang menuju ke youtube Kita cek dulu ya Maaf ada notifikasi Kita cek di youtube Di videonya tadi Kita cek Sudahkah muncul kartu Yang tadi kita masukkan Nah kita tunggu ya Kenapa aku masukin di video ini Dikarenakan ini belum ada ya Kartunya Terus tandanya juga udah ada itu Di pojok kanan atas Ada yang bundar-bundar itu Yang kayak kartu I tadi Di kartu youtube studio beta Nah sekarang udah muncul kan Jadi itu bisa banget Diklik Dan kalian bisa ngeplay Video yang ada tertera di Kartu tersebut Nah kita ulangi Thanks for watching this video And don't forget to subscribe Like, comment, and share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu And I'll see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa